Sebanyak 1.100 paket sembako dibagikan oleh warga Tionghoa Kebumen kepada warga masyarakat kelurahan Kebumen yang berada di sekitar klenteng Konghue Kiong Kebumen. Kegiatan bakti sosial ini merupakan upaya mewujudkan kepedulian klenteng untuk meningkatkan beban sama. Kelenteng Konghue Kiong Kebumen bagikan ribuan paket sembako kepada warga masyarakat kelurahan Kejamatan Kebumen yang berada di sekitar klenteng. Ratusan orang melihat antri berdesakan guna mendapatkan sembako dari warga Tionghoa tersebut pada Rabu sore 30 Agustus 2023. Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan pembagian sembako dari para warga Tionghoa sebagai rangkaian sembah yang rebutan. Tentunya sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan di Kebumen masih terjaga dengan baik. Ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga bersama. Meski banyak perbedaan seperti suku, ras, dan warna kulit, serta perbedaan agama jangan sampai menimbulkan perpecahan, namun saling menguatkan. Tadi kita membagikan sembako dari keluarga kita Tionghoa dalam rangka sembahyang rebutan. Tentunya persatuan dan kesatuan dan perwujudan di Kebumen masih terjaga dengan baik. Ini merupakan kearifan lokal. Sangat benar sekali, jangan sampai kita karena perbedaan suku, ras, dan agama warna kulit, bahasa menjadi perpecahan di antara kita terus semakin saling menguatkan. Saya ingin menguatkan kepada teman-teman Kebumen yang terus mendarmakan beberapa hasil resipinya untuk keluarga kita. Han Ki Halim selaku Ketua Yayasan Klenteng Konghue Kiong Kebumen menjelaskan, untuk jumlah sembako yang dibagikan sebanyak 4 ton beras dan 1.100 karton mie instan, yang dibagikan dengan menggunakan kupon untuk ditukarkan dengan paket sembako yang telah disiapkan. Sembako yang dibagikan itu 4 ton dan 1.100 karton mie instan. Berarti penerimanya berapa itu? Penerimanya sekitar 1.100 kirik. Dari mana itu mereka? Dari warga sekitar Klenteng, Kelurahan, Kecamatan, Kebumen. Tujuan kegiatan ini salah satu bentuk kepedulian Klenteng kepada warga sekitar. Salah satu tujuannya itu berbagi, meringankan warga sekitarnya. Para penerima sendiri merupakan warga Kelurahan, Kebumen yang berada di sekitar Klenteng. Dengan adanya kegiatan bakti sosial pembagian sembako ini, berupakan upaya guna mewujudkan kepedulian Klenteng untuk meringankan beban warga sekitar.